hidupkan sebentar saja jadi untuk dokumentasi disini baik Bapak saya pandu ya untuk dokumentasinya tiga dua satu Oke selesai Pak terima kasih sudah singkat kait Pak dan Ratmoko disini jadi beliau ini bisa dikatakan dosen senior di Telkom Universiti ya beliau juga menempuh pendidikan kemudian beliau saat ini mengajar pengajar manajemen di Telkom Universiti jadi pengalaman beliau sebenarnya cukup panjang dari dalam dunia pendidikan khususnya di dunia yang apa namanya yang bisa dikatakan di dunia digitalisasi seperti apa yang akan disampaikan oleh Pak Gadang pada penjari mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait biografi dari Pak Gadara pokok dan sekarang kita masuk ke dalam versi berikutnya yaitu mendengarkan gede pemahaman dari Pak Gadara pokok jadi untuk Pak Gadang jadi silahkan jadi untuk waktu dan juga layak terakhir kepada Pak Gadara pokok baik terima kasih Mas Riza Mas Riza jauh lebih muda daripada saya baik eh pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah bersedia hadir pagi ini jadi waktu saya ditawari topik ini saya sebetulnya langsung keder gitu ya ini topiknya anak muda dan saya diminta untuk sharing beberapa jadi saya pilihkan saja yang benar-benar dekat itu di saya kita bicara Metaverse yang dekat ke saya itu sebetulnya pertanyaan Metaverse itu sebetulnya value-nya apa jadi pada waktu saya pernah diminta untuk sharing oleh Ibu Ratri di awal-awal itu waktu itu saya bisa mengatakan bahwa Metaverse itu akan punya future kalau dia membentuk peradaban nah peradaban itu bagaimana bisa Metaverse itu mencapai tahap peradaban apa yang di value oleh orang-orang yang bersedia untuk bergabung di dunia first itu Metaverse itu saya berasumsi bukan teori bahwa itu value-nya itu mestinya ada di yang tersebut yang namanya entanglement entanglement nanti kita bahas lebih lanjut entanglement itu apa nanti nah tapi pertama-tama sebelum kita bahas itu saya pasang kuda-kuda dulu saya pasang kuda-kudanya bukan buat kuda-kuda menyerang ya tapi buat kuda-kuda defensif karena saya tidak memporok lambirkan diri sebagai Ali Metaverse cuman saya memang tertarik kepada sesuatu yang menurut teman saya itu konvergensi teknologinya luar biasa ya pengalaman saya sebagai teknologi planner itu saya mulai dengan dimana yang namanya internet dengan telekomunikasi itu terpisah sampai sekarang dimana dunia Metaverse itu adalah konvergensi dari segala macam teknologi digital sebutkan aja apa yang tidak ada di situ kita bicara tentang jaringan web ya yang sekarang menjadi web spasial itu ya lalu ada apa di situ? di situ ada artificial intelligence ada apa lagi? ada virtual reality yang kalau kita mengikuti evolusinya mereka berangkat dari apa namanya dari titik awal yang berbeda-beda tapi sekarang mereka konvergensi ke Metaverse jadi itu yang challenging ya jadi kalau kita mau claim sebagai orang ahli Metaverse berarti kita harus menguasai semua teknologi itu dan rasanya di dunia yang makin generalis itu ya rasanya tidak mungkin ya jadi Metaverse itu harusnya gabungan dari bermacam-macam yang saya sebutkan tadi dan dia bersatu seperti yang sekarang ini juga digagas oleh banyak pemain lama yang masuk ke dunia Meta ini nah itu mungkin saya awali dari situ posisi saya ya bukan sebagai ahli tapi sebagai sesuatu yang saya ingin sharing jadi Ibu Bapak sekarang ini posisinya adalah sebagai penilai saya gitu you judge me gitu hakimilah saya apakah pemikiran saya ini make sense ya atau emang far-reaching gitu yang sebetulnya gak make sense dan sangat jauh gitu tapi menurut tema saya yang value-nya ada di Metaverse ini dan verse-verse yang lainnya yang multiverse ya yang bisa kita definisikan itu karena kita entangle kita entangle to the forces itu itu value-nya nah sekarang yang saya ingin sampaikan itu apakah kita mungkin ya merumuskan sebuah yang saya sebut aja namanya Meta Coefficient gitu ya Meta Coefficient nanti saya sampaikan di akhir pemikiran tentang Meta Coefficient itu dan dia saya kaitkan dengan jati diri manusia yang digagas oleh Maslow dunia jadi tidak semata-mata Metaverse itu kita emigrasi ke sana gitu tapi ada sesuatu yang lebih transcendence gitu ya yang membuat kita emang tertarik untuk terus misalnya menggunakan perangkat yang nempel di badan kita supaya kita berada di dunia yang entangled dengan dunia yang sekarang itu ya proposisi saya itu nah untuk berangkat sampai ke situ perjalanan saya itu cukup panjang juga jadi apa yang saya sampaikan itu adalah perjalanan bukan spiritual ya semi-akademik itu ya perjalanan semi-akademik bisa nggak saya menjawab pertanyaan saya itu bahwa value dari Meta Coefficient itu atau first-first lainnya itu adalah karena entanglement itu saya akan sharing materi ininya PPT-nya mas Riza suara saya bagus ya lumayan kedengeran ya bagus Bapak aman baiklah khawatirnya suara saya rada hilang-hilang jadi saya punya PPT saya sudah share juga dengan timnya mas Riza ya tapi ya ini jadi perjalanan saya ke menuju pemikiran itu lumayan panjang ini saya uraikan aja disini bagaimana saya sampai ke situ dan karena waktunya waktu itu saya pikir saya cuma punya satu jam yang masih Riza jadi saya ingin wah kepanjangan nih kalau saya ngomong segini banyak saya bikin dua part aja tahu saya cukup punya waktu saya akan bikin satu part aja sebetulnya nggak mungkin perjalanan yang lain itu terlalu apa namanya overburden juga ya terlalu membebadi juga oke nah ini part one kita bicara tentang bisnis identikalitas yang saya pelajari dari metaverse topik sekarang ini kita akan bahas tiga hal metaverse ya yang kita scan aja scan through rapidly gitu ya lalu saya melihat metaverse itu apakah dia punya sesuatu yang diusulkan orang yang bentuknya adalah konseptual jadi kita bisa memodelkan membahas menganalisis dan memprediksi future-nya berdasarkan model itu lalu terakhir saya melihat apa yang sudah diinisiasi oleh orang-orang ya para ahli-ahli itu yang yang menjadi di apa namanya dunia praktis sekarang ini saya saya pelajari banyak sekali artikel ya dan kebanyakan artikel tentang metaverse itu dia lag ketinggalan dibandingkan dengan apa yang sudah dia aplikasikan di dunia realnya yang lagging gitu saya pelajari itu saya pelajari berapa sekitar 30 artikel itu sembarang aja saya ambil gitu pokoknya yang sesibel gitu akhirnya saya kesulitan dia juga merungskan jadi sebuah pemikiran baru gitu tapi ya saya pelajari itu sehingga akhirnya saya ngambil juga selain dari paper-paper dan buku juga saya ambilkan dari apa yang dipublis oleh konsultan dan apa yang diimplementasikan oleh para engineer yang sudah menjadi bisnis nanti saya akan kita akan coba lihat nanti apa kita kunjungi gitu sedikit di metaverse business opportunity disitu nah di bagian kedua di bagian kedua nanti kita akan bicara tentang prinsip entanglement saya ambilkan dari mana lalu apa dugaan tentang entanglement di metaverse dan saya akan bandingkan yang saya sebut dengan namanya meta coefficient itu terhadap real human mass law mass law yang ada di fisikal bukan ada mass law yang ada di metaverse-nya sendiri karena banyak versi mass law ada yang ada yang bikin mass law versi metaverse sedangkan mass law aslinya bukan untuk kita ya sebagai human being nah itu agendanya nah sekarang kita akan masuk ke yang pertama kita scan through aja ya supaya kita tahu bahwa metaverse itu gak pop up gitu aja out of the blue muncul gak sebenarnya adalah hasil dari evolusi dan seperti juga pengalaman kita dengan teknologi-teknologi yang digagas oleh para inventor para inovator dia itu akan mendapat opportunity untuk tumbuh dan membentuk civilization itu aksioma dari saya aksioma saya itu kalau dia menjadi bagian dari bisnis bukan dia adalah bisnis tapi dia sendiri adalah bagian dari bisnis jadi ada bisnis ya ada metaverse seperti kita sekarang bicara ada bisnis ada analitik next nanti kita ada bisnis ada artificial intelligence itu yang menumbuhkan apa namanya inovasi itu yang membesarkan inovasi itu karena bisnis itu menggunakan itu dalam operasinya sehari-hari itu aksium saya gak usah membuktikan karena aksioma dan pengalaman saya dari industri 1, 2, 3 sampai sekarang kita anggap aja industri 3,5 atau industri 4 kita harus melihat bagaimana akseptabilitasnya di industri bukan dia sebagai industri tapi dia menjadi bagian dari industri that's pemikiran awal saya saya ngambil dari salah satu di youtube ya saya ambil aja gitu karena dia bicara tentang how to move your business into metaverse kita lihat ya model dia itu sebetulnya apa saya klik saja ini mudah-mudahan kedengeran ya suaranya sebenarnya gak ada ya Pak Gadeng memang gak ada suaranya ya Pak oh gak kedengeran ya suaranya sorry kalau di saya gak kedengeran Pak gimana caranya hidung-hidung gak kedengeran Pak gimana caranya membuat kedengeran ya speaker Bapak harus dinyalain jadi ya speaker Bapak biasanya atau Pak Gadeng kirimkan aja linknya di ini Pak di chat oh saya kirim aja di chat Pak enggak kedengeran suaranya ya Pak kadang di share ulang terus suaranya di aktifin Pak ada menu share sound Pak oh iya iya di unang ya aduh malam nih saya kakek-kakek disuruh kenang Pak Belanda masih jauh Pak soalnya ini masih tradisional first Pak jadi Bapak ya bener saya asam 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 langsung naik nih tenang-tenang Pak stop sharing ya stop sharing dulu ini ada disini mau sharing gak ada ya dimana nih sharing sound di bagian kiri bawah Pak coba share sound ada Pak ada kiri bawah share sound kiri bawah window-nya window sharing-nya Pak oh ini ya ya betul ini share atau saya share ini aja ya oke gini aja saya share aja Pak di chat nanti saya tampil belum belum perlu oke jadi saya balik balik kesini aja ke PPT PPT nah saya akan ini nah saya kesini aja nah ini adalah ininya aslinya cuman saya crop ya karena kepanjangan oh ini adalah skip Pak Gadang belum share screen juga kalau salah nih saya gak kelihatan saya gak kelihatan Pak tapi belum share screen iya share screen Pak Bapak share linknya di chat aja nanti kita nonton masing-masing iya iya sudah bisa 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 how to move your business into the metaphor eh Pak Gadang kok jadi ganteng Nah itu Itu lama ya Saya cuma ngambil sebagian aja In 1979, Michael Aldrich Changed the world of shopping forever By inventing a system that allowed shoppers To buy products they saw on a TV ad And so e-commerce Was born And now the next big revolution is here So, have you heard of the metaverse? If you're searching for the next big thing For your business, going virtual Might be exactly what the doctor ordered This is the place where e-commerce And traditional retail stores Will fuse to become the next-based business But how can you get your business Into the metaverse? Well, we'll tell you how But first, you need to know What the metaverse really is Welcome to ALUX.com The place where future billionaires come to Intinya saya share ini Itu adalah karena tadi pertanyaan saya Apa insentifnya bahwa perusahaan-perusahaan itu Masuk ke dunia metaverse Seperti yang disarankan oleh Clips ini Terima kasih telah menonton! 8 8 9 10 10 12 11 13 maaf ya suaranya gak keluar tapi intinya mungkin ketangkap ini membahas tentang migrasi dari bisnis yang dia gambarkan berdasarkan timeline tertentu sekarang dia menyarankan masuk ke Metaverse sekarang panggilan itu itu akan dijawab gak oleh pebisnis-pebisnisnya dan kalau dia mau jawab itu sebetulnya kenapa dia harus masuk situ dan kalau dia masuk situ fitunya value-nya apa bagaimana dia menimbang saya masuk ke situ karena saya mendapatkan apa di situ seperti kalau kita bicara tentang sosial media mungkin 10 tahun yang lalu orang gak akan berpikir bahwa sekarang namanya bisnis itu adalah sosial jadi itu kan value-nya bahwa bisnis itu sosial sekarang kalau kita bicara bisnis masuk Metaverse bisnis itu apa banyak yang melihat ini hanya sebagai model utility model masuk situ karena Anda dapat advantage dari utilisasi dari teknologi yang akan menguntungkan untuk sales Anda atau untuk brand Anda atau untuk apapun yang bisa Anda selenggarakan yang bisa melakukan sesuatu yang di dunia real itu dia gak bisa lakukan dia bisa lakukan itu melalui simulasi melalui augmented reality sesuatu yang mungkin dia tidak bisa lakukan di dunia fisik tapi dia bisa enhance di dunia virtual sehingga dia bisa mendapatkan value dari situ pertama jadi kalau dia sendiri tidak eksis di physical world dia akan jual di situ sebagai apa yang kita kenal yang namanya digital asset segala macam itu apakah dia punya value kalau dia tidak punya apa namanya pair-nya gitu ya pasangannya di dunia physical gitu itu pertanyaan-pertanyaan yang saya pertanyakan juga di diri saya karena itu nanti akan mendefinisikan lebih lanjut tentang apa itu namanya entanglement apakah entanglement itu punya value atau tidak apakah entanglement itu bisa digunakan untuk menghitung value atau tidak mengapa kita harus migrasi ke atau gak migrasi lah ya karena kita eksis di dua itu tapi masuk ke dunia itu saya juga pelajari dari satu artikel ini artikelnya kebetulan ketutup oleh ini ini dari Lick Lee dan kawan-kawan tentang sejarah sejarah atau perkembangan dari metaphors tapi dilihat dari dua variable atau dua konsep besar yaitu namanya experience disini disebutnya namanya the transient permanence dimension dan dari information richness theory jadi si Lee dan kawan-kawan itu membangun membangun sebuah visualisasi seperti ini dimana kita bisa melihat kalau kita ambil tarik garis diagonal dari mulai SMS ini ke kanannya diagonal itu value-nya makin tinggi information-nya makin kaya dan experience-nya itu makin kaya juga ini adalah hasil penyelidikannya dari Lee dan kawan-kawan cukup komplit surveinya dia mengenai teknologinya virtual ekosistemnya dan segala macam yang dia tampilkan cukup utuh ini karena kan bisa bisa lihat ini bisa kunjungi tempatnya atau bisa di download saya juga download saya lupa saya download-nya melalui My Love atau apa ya saya lupa atau ada di ada di internet saya lupa tapi ini gambarannya bahwa saya sebut saya sampaikan tadi bahwa namanya Metapos itu tidak out of the blue tapi dia mulai suatu perjalanan yang cukup panjang dari mulai SMS mungkin kita kenal tahun pertama kali ada apa namanya handphone itu kan tahun 96 pertama kali kita kenal handphone di Amerika sendiri yang handphone itu sudah mulai sejak akhir 80an tapi SMS itu baru dikenal tahun 96 di Indonesia yang dia terus ke arah atas itu adalah teks yang memperkaya experience itu Twitter itu ya image itu ya Instagram dari teks ke image itu penambahan media itu memperkaya informasi sampai Zoom SimCity dan di paling sebelah kanan itu ada virtual TV virtual reality mixed reality dan tentu saja yang paling kanan itu adalah real world itu yang rich yang paling kaya informasinya real world dia dia asosiasikan antara read and white itu dengan majong read and white dengan personalisasi itu dengan shopping read and white dengan content creation itu dengan shop clay lalu read and white community content creation lalu ada sosial itu dengan universitas itu adalah real world di level yang lebih virtual itu ada mixed reality dari mulai Skype sampai Excite belum pernah berkunjung sedangkan Pokemon Go itu ya yang populer beberapa tahun belakangan itu adalah augmented reality dan dia kaya informasi dan memberikan juga experience yang sangat kaya kepada individual yang bermain di situ dia disini bahwa opportunity untuk masuk ke dunia network itu terbuka di tempat-tempat dimana kita bisa meng-create adanya di situ namanya duality experience saya jadi bertanya juga duality experience itu apakah bukan dalam bentuk entanglement artinya seseorang bergerak di dunia digital sedangkan yang di dunia physical disentangle itu sama sekali kan kalau kaya gitu spooky ada yang berkelaran di dunia yang digital dan dia disentangle dari physical world itu mungkin harus ditangkap oleh metapolis ini konsep ini juga saya gunakan untuk melihat bagaimana entanglement itu muncul dengan makin banyaknya information yang kita bisa berikan di metaverse dan experience yang makin kaya itu tentang Lee ini saya lewat saja ini juga evolusi evolusi metaverse tapi dari timeline saya akan lewat ini saja lumayan rajin juga Lee dan kawan-kawan ini karena dia bisa mencari referensi-referensi sehingga dia bisa menyusun timeline seperti ini dari mulai tahun 1974 pertama kali itu ada namanya buku Dungeons and Dragons sampai sekarang dia munculkan di sini Lionworks saya enggak tahu dokter Strange atau Avatar nanti akan muncul itu seberapa seberapa dekat seberapa dekat dengan real world seberapa dekat sebetulnya itu akan saya bahas di part kedua tapi saya ingin membangun dulu premis itu apa sih yang saya cari di sini dengan menampilkan ini semua tadi saya sampaikan tadi bahwa saya mencari apakah pemikiran saya tentang entanglement itu punya dasar atau enggak untuk bisa membangun sense bahwa dia itu adalah making sense nah itu sekilas tentang metaverse rekan-rekan yang sudah banyak masuk di dalam situ mungkin tidak perlu tidak perlu mencari cari lagi gak usah mengunjungi masing-masing ini bisa langsung mendapatkan experience itu dan bisa langsung mengatakan apakah modelnya atau visualisasinya Li dan kawan-kawan ini betul atau enggak seberapa betul menggambarkan seperti ini tapi buat saya ini pelajaran buat saya karena saya jadi paham metaverse itu adalah tentang information richness dan tentang experience richness dan dia harus masuk ke dalam experience textuality nah itu dari sekilas tentang metaverse dalam secara singkat sekarang kemudian tahap kemudian itu yang saya lakukan itu adalah apakah ada penulis atau sekolar yang pernah sudah pernah melakukan penelitian dan membangun model konseptual tentang metaverse dan kalau sudah itu konsepnya seperti apa saja dan diusulkan model itu untuk kita bisa mempelajari apa saja pelajari apa saja saya beberapa itu saya belum sempat pelajari secara detail saya hanya menampilkan apa yang sudah saya baca nah paling enggak ada dua model konseptual yang menurut tema saya seperti yang kita pahami sekarang tentang teknologi tentang adopsi metaverse atau intention to use jadi kita melihat bahwa metaverse itu nothing less nothing less daripada model utility kapan kita akan metaverse kapan kita mengadopsi ini dari modelnya mistikidis misalnya dia menampilkan bahwa ada empat komponen yang berperan dalam perkembangan adopsi perkembangan metaverse dan saya mengambil asosiasi antara adopsi dengan perkembangan dari metaverse makin mature metaverse maka makin bagus adopsinya dan metaverse adoption itu dipengaruhi karena itu saya berpendapat bahwa dia akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang disampaikan oleh mistikidis ini itu ada yang disebut dengan namanya prinsip-prinsip prinsip-prinsip metaverse itu kalau diterjemahkan dalam technical term itu kan jadinya adalah stack kalau hardware kita sudah lihat perkembangannya luar biasa tapi kalau software stack nya itu kan masih banyak perdebatan di situ masih banyak model masih banyak usulan seperti awal-awal kita bicara tentang voice over IP lalu ada affordance affordance ini kalau saya detailkan itu ada ada immersivity-nya ada embodivity-nya ada presence-nya ada identity construction-nya itu juga masih jadi perdebatan lalu ada teknologinya sendiri teknologinya itu ada PR ada AR dan ada MR digabung semua menjadi extended reality lalu ada challenge physical well-being apakah challenge itu mungkin dia bukan faktor berpengaruh tapi dia faktor yang meng-amable atau kita mungkin bisa jadikan dia sebagai variable moderating atau kontrol yang kita bandingkan dengan kondisi fisik kita sekarang misalnya itu psikologi ethics privacy dan physical well-being itu yang mungkin saya jadikan pertanyaan yang challenge itu yang saya jadikan question-question juga apakah tidak ada faktor yang lebih transcendental di situ psikologi kalau kita melakukan analisis psikologi dari sisi psikologi analisis bagaimana orang masuk ke dalam dunia sesuatu yang biarpun dia virtual tapi sensenya itu bisa dibentuk sehingga dia tidak merasakan lagi bahwa itu adalah dunia virtual kalau dia native di metaverse maka metaverse itu adalah dunia realnya dia jadi masalah persepsi yang berikutnya ada dari iman dan kawan-kawan itu yang saya kira ini ilmunya Buin dia melihat adopsi atau user intension to use metaverse metaverse itu seperti kalau kita bicara adopsi teknologi ada ease of use ada usefulness jadi seperti ini utility teori atau apa ya pokoknya kita melihatnya sebagai bahwa dia adalah wahana untuk kita masuk ke sebuah penggunaan tertentu yang saya lihat ini agak superficial mungkin mengkritik ini karena superficial menurut saya ada yang lebih tadi saya sampaikan berkali-kali yang sifatnya transsenden karena memang ada peaju di situ yang memang dikejar oleh orang yang memang mau bergabung di metaverse nah lalu saya kumpulkan beberapa yang dari punya nyali tadi itu lalu saya kelompokkan saya kelompokkan saya hanya mencari dari sisi yang saya kasih panah ini ya panah ini saya kumpulkan itu karena rupanya smart dan kawan-kawan itu dia punya model yang menjelaskan hanya sebelah kanan itu aja ya antara virtual reality mixed reality metaturality dan physical world dia membuat ini buat model metaverse yang dia sebut sebagai roadmap 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 ke metaverse dibuat tahun 2007 saya pelajari sekarang ini masih rekan pembatasannya dia itu masih rekan jadi menurut smart dan kawan-kawan bahwa physical dan digital atau virtual itu bisa dikelompok-kelompokkan ke dalam 4 kelompok jadi yang kelompok augmented reality itu adalah di kuadran yang dibangun antara external experience dari diri individu dengan teknologi augmentation teknologi sedangkan live logging itu adalah teknologi yang dibangun oleh augmented teknologi dengan experience dari seseorang dimana dia experience itu mengarah kepada intimasi virtual world itu dibangun berdasarkan simulasi tapi dia intim dia menciptakan intimasi disitu ini juga munculkan pertanyaan saya lagi intimasi itu apa ada kaitannya dengan entanglement tadi bahwa dia berada di simulation world di dunia simulasi tapi dia merasa bahwa dia oke bahwa sebelah-sebelahnya dia tangga-tetangganya dia dia bisa berkomunikasi di metafors itu itu seperti kalau dia lakukan di lingkungan dimana dia merasa nyaman di physical world sedangkan yang eksternal dengan simulasi itu disebut dengan namanya mirror body penjelasannya ada disini live logging itu adalah apa augmented reality itu apa mirror virtual virtual itu didetailkan lebih lanjut disini dengan mengidentifikasi perangkat-perangkatnya atau tools-toolsnya apa di sumbu augmentasi dan simulasi itu toolsnya atau alat itu adalah interface dan jaringan dan immersivity bagaimana kita meng-create sesuatu yang immersif artinya kalau kita masuk ke dalam dunia digital itu memang benar-benar kita full masuk bukan sebagai skema tapi benar-benar kita seperti kita itu adalah hidup di situ lalu dari sisi experience di eksternal dan intimasi intimate itu ada sensor dan everywhere sensor dan ada identity dan interaction saya gambarkan elipse itu adalah pemandangan kita tentang kalau kita mau bangun yang namanya metaphors kalau kita geser-geser itu elipse itu maka coverage-nya beda-beda kalau kita geser ke kiri geser ke kanan geser ke bawah jadi itu yang membentuk desain kita tentang dunia metaphors itu seperti apa dunia metaphors itu seperti apa dan itu menurut tema saya itu challenging bagi yang meng-create kalau rekan-rekan ada yang memang membangun platform metaphors itu lalu harus melakukan optimisasi seberapa augmented dia seberapa simulated dia berapa intimate dia dan seberapa mirror dia itu itu jadi challenge itu karena teknologinya kalau kita mau cover semua itu mungkin jadi akan sangat pahal dan mungkin juga apakah realistis kepada orang-orang yang akan kita undang untuk memanfaatkan platform kita jadi ini adalah model yang nanti akan saya gunakan untuk memetakan entanglement dan saya memahami ini memahami ini apa yang dimaksud dengan ini itu dari visualisasinya Li dan kawan kalau lupa saya visualisasinya Li dan kawan-kawan masuk ke sini jadi reach in experience duality in experience dan reach in information nah information itu nanti itulah yang saya kaitkan dengan entanglement karena itu banyak yang sebetulnya kata-kata kunci yang sebetulnya itu roadmap saya untuk bisa mengatakan bahwa oh iya benar ini adalah definisi tentang entanglement komponen-komponennya sudah ada dan apakah dia membangun value ya kalau ini beraku seperti itu gitu rekan-rekan sekalian jadi ini basis tadi untuk saya bisa memahami model konseptual yang saya akan aplikasikan untuk nanti memetakan yang saya sebutkan dengan namanya entanglement tadi itu nah ini sedikit tentang mungkin teknikality karena saya bukan anli saya perlu bantuan juga dari apa yang dikerjakan-kerjakan jadi disini ada ada virtual glass sorry ada 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 lalu ada apa ya head mounted equipment itu ya head mounted yang ini ada dari Lenovo beberapa market anak-anak kita atau cucu saya mungkin ya mungkin barang-barang ini itu udah kehidupan sehari-hari karena dia berkelana di daimu saya sebagai orang tua ya saya perlu bantuan kita bisa berkunjung disini bisa berkunjung disini nah ini tinggal kita lihat aja ini banyak produk disini tinggal kita cek aja virtual headset itu apa gitu ya virtual headset itu ini ini visual headset terus augmented reality glass itu apa kayak gini kenapa dia glass karena dia kan blending dengan real world lalu bandingkannya gimana disini rupanya gak ada kita mesti bikin sendiri disini disini misalnya kalau kita mau pengen tau tentang Oculus yang punyanya meta ya apa saja gitu ya spek-speknya disini jadi saya gak perlu ngapalin gini cuman disini marketnya mungkin tidak ketahuan manufakturnya apa komparasinya bagaimana ada ada bermacam-macam informasi juga kalau kalau kita ya kalau kita tertarik emang mau lihat inner feature itu apa yang bisa kita gunakan atau manfaatkan untuk meng-create atau mau migrasikan atau mendualkan bisnis kita apa yang harus disediakan oleh customer kita ya create comparison kita bisa create comparison ini sangat membantu untuk memahami apa sih masing-masing itu perannya dimana namanya air blastis itu perannya dimana lalu kalau virtual headset itu perannya dimana kalau air blastis itu tadi di di disini itu adalah disini itu adalah ini di augmentation itu di augmentation sedangkan field VR head mounted head mounted head mounted equipment itu dia ada di VR di bawah sini tapi itu enggak begitu juga karena tergantung pada ellipse yang kita buat ini dia mau menggunakan untuk apa headsetnya itu atau glassnya ada yang mengatakan bahwa VR saya adalah menggunakan glass seberapa VR menggunakan glass karena kita bisa geser-geser itu ini ini apa ellipse oke ini untuk memahami ini saya juga harus baca bukunya si Yu Heng tentang visual informatif bagaimana cara beroperasinya dan masih juga enggak ngerti karena mungkin sudah ketuaan jadi ini sesuatu yang sudah ditinggalin mungkin puluhan tahun tapi paling enggak saya dapat bayangan bagaimana caranya atau enggak apa saja saya harus sediakan supaya perangkat-perangkat ini bisa beroperasi secara interaktif nah ini tentang masing-masing tentang virtual reality apa VR itu adalah tentang total synthetic view kalau menurut Li dan kawan-kawan bisa digunakan untuk macam-macam itu bisa untuk kolaborasi bisa untuk interaktif dan dia bisa melihat pergerakan kita di dalam apa situ jadi kalau kita mengintroduksi avatar di dalam apa namanya di dalam artificial kita bisa mengontrol mengendalikannya all the positive processing process in virtual environment should synchronize and reflect the dynamic stage event of virtual spaces jadi ini tidak lepas itu saja masih harus kerjasama jadi masih ada di sini kerjasama antara apa yang kita lakukan dengan apa yang kita mau di dunia virtual tadi itu kalau tidak salah di dalam art itu namanya adalah coefficient apa yang kita sampaikan sebagai informasi yang dipahami di dalam dunia yang berbeda hanya karena kita memahami bahwa dia itu entangle bergabung di pikiran kita tidak harus secara real bahwa dia adalah entangle sinkronisasi itu adalah bentuk bagaimana kita mengendalikan entangle itu tadi ini ada situsnya yang saya jadikan buat belajar di mana kita mau bisa meng-create virtual menggunakan namanya virtual reality gallery disini ada produknya composer virtual studio plugin dan segala macam kalau ada supportnya ada forum ada services ada experience semuanya bisa digunakan untuk meng-create namanya VR gallery virtual reality gallery kalau ini harus cukup artistik untuk kita bisa membangun dan seberapa imersif dia itu membangun virtual reality itu bisa dicek bisa dicoba disini masing-masing ada sampelnya yang bisa kita run kira-kira mirip dengan apatari science fiction itu seberapa mirip atau dia hanya seperti yang kita lakukan di wisuda telekom universiti nah itu ini situs-situs yang saya gunakan untuk belajar apakah saya menjadi makin pinter rasanya kok menjadi makin tidak itu virtual reality ada namanya augmented reality kalau ingin tahu ini kita bisa kunjungi di augmented reality itu adalah bahwa dia meng-create namanya alternated experience dia di dalam di dunia fisik tapi dia ditambahkan sesuatu yang membuat dunia fisik dia itu lebih colorful lebih useful dan lebih reflecting terhadap apa yang dia inginkan sebagai surroundings refleksi di hp-hp kita juga kita punya AR yang kita create itu kita mau hanya untuk sebagai for fun saja tapi augmented reality juga bisa kita gunakan untuk yang banyak yang lebih serius seperti misalnya apa namanya meng-enhance product dulu itu di handphone itu ada AR buat orang orang India dimana kalau kita arahkan itu produk itu langsung dia memperkaya produk itu menjadi feature-feature feature-featurenya bisa muncul bisa dianimasikan feature-featurenya dulu buat orang India tapi entah kenapa hilang mungkin gak laku juga dijual pada product owner produsen productor digital entities from the metaverse should allow user to make the action analogis to VR dimana perpindahan dari apa yang kita tambahkan sebagai augmentation itu dengan physical version itu jangan kayak loncat jadi kalau kita gambarkan bagi belakang kita itu gunung yang kita duduk di kursi rasanya itu gak seamless karena gak mungkin kita berada di belakang itu lalu kita jalan ke gunung yang akan bahkan waktu berjam-jam untuk sampai situ dan sekitarnya itu kita harus meng-create banyak sekali augmented augmentation untuk selama perjalanan kita memanjat gunung itu yang science fiction itu mungkin kita bisa nonton di minority report kebetulan saya nonton minority report voodoo doors saya tidak nonton comer saya nonton jadi bisa saya bayangkan seperti apa kalau pengen lebih tahu tentang apa itu augmented reality kita bisa kunjungi situsnya sini ada banyak demo disini tentang augmented reality bahkan dia juga bisa ada demo disini tentang augmented reality oke nah itu tadi adalah di sumbu tadi ya sumbu reality tadi ya di sumbu reality ada augmented reality ada virtual reality lalu di oke nah ini saya tambahkan aja disini karena sebetulnya yang sebut dengan augmented reality dengan virtual reality itu dijadikan namanya mixed reality how mixed itu ya seberapa mixed itu masih banyak masih terjadi perdebatan juga paling gak ada 6 version ini ya the traditional notion of MR in the middle space of reality virtually continuum ya ibarat di tengah-tengah ada juga yang mengatakan mixed reality as a synonymous for AR jadi kalau kita lihat ini sebagai sumbu reality disini ada simulation and augmentation itu juga masih bergerak masih bergerak ada yang mengatakan di tengah-tengah ada yang mengatakan ada di AR ada yang mengatakan itu adalah kolaborasi ada yang mengatakan kombinasi AR dan PR tapi seberapa kombinasi seberapa kombinasi ada juga mengatakan dia sebagai stronger fashion of AR segala macam jadi saya gak tahu sampai seberapa sepakat mereka tentang mixed reality itu sejauh ini ini versi lain dari yang sudah dikerjakan oleh Microsoft tentang mixed reality doloid itu melihatnya dari perangkatnya ada dengan virtual reality AR dengan virtual reality itu bisa meng-create virtual reality lalu environment three dimension dengan virtual reality dengan headset itu dia create mixed reality antara glass dengan virtual environment itu three dimension itu disebut sebagai AR itu versinya di loid ini cuma hanya memperkuat gambaran bahwa memang namanya MR mixed reality itu belum juga ada kata kesepakatan itu jadi problem kalau kita mau adanya kompatibilitas di perangkat atau di equipment sedangkan extended reality itu adalah gabungan dari tiga-tiganya Microsoft dia punya versi sendiri tentang mixed reality seperti yang di sini itu ini adalah yang saya gambarkan di sini sebagai kotak merah itu adalah di sumbu realitas augmentation dan simulation yang ada berada di sumbu experience atau external intimate sumbu itu itu ada live logging live logging itu singkatnya itu seolah digambarkan ini sebagai Twitter dan Facebook dan Instagram itu adalah live logging dengan kekayaan informasi yang bisa kita dapatkan kalau kita mengakses Instagram maka dia masuk dalam kategori live logging reverse to augmentation technology that record and report the intimate state of object kalau kita sebagai pelaku di situ maka yang intim ke kita itu ya gambar-gambar kita hidup-hidup kita yang banyak di share ke publik ini disebut segera namanya live logging namanya downside dari live logging itu adalah dia bisa digunakan untuk surveillance itu artinya secara tidak sadar kita itu sebetulnya di bawah surveillance dari si pemilik platform ini isu besar yang dibahas apakah Facebook terutama sebagai platform yang terbesar sebenarnya tidak melakukan surveillance terhadap banyak bangsa-bangsa di negara lain ketidakpercayaan kita kepada manajemen dari Facebook tapi kan digital native anak-anak kita tidak berpikir sejauh itu dia happy-happy saja hidupnya dia dari mulai dia umur 3 tahun sampai nanti umur 15 tahun itu datanya ada di Facebook semua atau di Instagram semua dan kalau dia pindah dari Facebook ke WA itu semuanya juga ada di Facebook dan nanti kalau dia masuk ke metanya meta dan juga nanti apa namanya interesnya dia di dunia virtual juga dia bisa dimonitor jadi sebetulnya itu downside negative side itu live logging jadi by definition itu adalah itu by example itu adalah Twitter Facebook dan Instagram dan bisa kita gambar-gambarkan yang lain aja setelah kita mau disuvalence sama tension itu ya atau mau disuvalence oleh meta lalu ada yang namanya mirror words middle words itu lebih bisa kita gambarkan sebagai tools atau media untuk kolaborasi karena kita bisa mendigitalkan sesuatu yang ada di dunia real di 3D misalnya untuk keperluan kedokteran seperti yang kita tonton di Good Doctors yang di televisi itu bahwa mereka sekarang mentraining diri sendiri itu tidak lagi pakai perangkat keras mereka pakai perangkat lunak mentraining bisa belajar tentang jantung bisa belajar tentang fisiologi human fisiologi dan dunia engineering saya kira ini banyak dilakukan di high-tech engineering misalnya dibikin mobil balap misalnya di Formula 1 atau di Boeing atau di SpaceX misalnya karena kita bisa memindahkan visualisasi dari barang aslinya itu ke dunia digital kalau itu tentang human fisiologi yaitu tentang badan kita kalau tentang equipment itu adalah tentang barangnya 3D kalau dia tentang layout misalnya manufacturing layout maka dia adalah layout manufacturing itu yang saya pahami tentang mirror world universe universe di dalam box jadi limitasi dari mirror world itu adalah karena dia hanya digunakan untuk memindahkan apa yang kita mau sebagai 3D model itu ke dalam universe untuk aspektur apalagi kita bisa melakukan simulasi dan ini saya kira untuk mirror world itu sudah sangat tua umurnya disitu ada IOT kalau misalnya kita ngarang bahwa kita punya toko di metaverse dimana baju-bajunya bisa dicoba oleh orang-orang yang berada di dunia dimaril coba aja itu perlu ada pengukuran seperti penjahit aja kita harus diukur dulu supaya bajunya bisa di fitkan itu perlu sensor untuk itu kita sensor itu scanning kita bisa menggunakan 3D sensor 3D scanning atau kita menggunakan IOT ditempelkan di badan-badan kalau misalnya kita untuk memfitkan misalnya baju warga misalnya yang akan diangkapi dengan alat-alat pengendali atau monitoring critical part dari badan kita misalnya kita bisa menggunakan IOT dengan sensor nah itu ya 4 dunia yang menurut smart itu merupakan kategorisasi dari metaverse ada 4 itu dan kalau kita masuk ke metaverse 4-4 nya ini bisa blending tergantung kepada di dalam desainnya itu mana yang menurut mereka itu jadi titik fokus atau focal point focal point yang mana yang akan mereka kedepankan itu itu juga adalah area dari inovasi gitu rekan-rekan sekalian apakah saya akan berhenti saja karena ini metaverse for business itu sebenarnya saya mengambil-ngambil konsepnya sendiri adalah saya ambilkan dari bermacam-macam buku dan paper ini konsepnya seperti gini untuk bisnis jadi di dalam metaverse itu kita lihat dari konsep yang sudah ada di bisnis sekarang yaitu adalah blockchain social media dan extended reality itu kan sudah ada sekarang konsep-konsep ini kan secara mandiri sudah ada masing-masing itu kan punya fokus dari utilisasi misalnya blockchain itu adalah untuk bisa meng-create desentralisasi social media social media itu adalah supaya memaksa user itu selalu engage jadi engagement kita itu melalui social media jadi company kita itu adalah social partner buat customer kita lalu XR itu saya definisikan sebagai yang akan meng-entangle kita dengan metaverse ini ini ada buku-buku yang saya baca dulu untuk bisa ngerti ini saya baca buku ini dan sekarang juga masih sama masih gak ngerti juga tapi saya paling gak gak zero-zero amat karena saya baca buku-bukunya ini untuk memahami web 3.0 saya baca spasial web untuk memahami transisi dari 2.0 itu 3.0 saya baca token ekonomi untuk memahami JP Morgan ini tentang opportunity in business saya membaca user interaction-nya dari tadi saya lupa siapa tadi tapi intinya itu menurut dia opportunity-nya itu ada disebut disini ada digital asset ownership ada digital asset portability ada content creation ada activity dan ada identity itu yang diidentifikasi JP Morgan dan kalau ini tahun 2022 mungkin dia setahun yang lalu yang dibuat ini atau sekian bulan yang lalu dan dari satu kategori ke kategori lain itu berbeda tergantung dari underlying teknologinya kalau web 2.0 maka itu ada di second life ada di roadblocks ada di fortnite itu underlying teknologinya tersedia di web 2.0 bagaimana dia meng-create 3D itu menggunakan apa namanya teknik yang ada di conversion ada di web di web sedangkan web 3.0 itu ada di central line sandbox apa namanya somium space kreator voxel itu ya masing-masing itu dengan kreativitasnya sendiri masing-masing kreativitasnya sendiri kita bisa memahami masing-masing itu kalau kita kunjungi ini seperti apa sih ini seperti apa itu dikategorisasi berdasarkan JP Morgan lalu ada di sisi komersial yang kita bicara tentang token native token seperti crypto currency sebagai native token atau token yang kita create misalnya untuk desentralisasinya kita sendiri di daunnya kita sendiri misalnya kayak gitu lalu ada content revenue bagaimana platform-platform itu bisa mengundang business customer bergabung dalam platform dan apa ininya apa revenue modelnya bagi si B partner maupun bagi si customer si dan B si customer di mana revenue streamnya di mana B customer revenue streamnya di mana intinya adalah tiga konsep ini disediakan melalui baik web dua maupun web tiga kalau pengen memahami detailnya ini ada bukunya kalau mau bukunya bangga saya sudah cukup mabok bacanya masih gak ngerti juga nah ini ini mengunjungi masing-masing digital asset gitu ya kita kunjungi masing-masing aja kalau kita bicara tentang ini udah kita kunjungi tadi ya create gallery gallery create gallery nah memang butuh semacam keberanian masuk sini saya udah tua gini gak cukup berani masuk sini pokoknya yang berkecan-kecan dengan multidaftar gitu ya memberitahu give my credential gitu ya saya suka keberatan gitu ya bukan apa-apa udah tua gini masa credentialnya masih masih mesti dicek lalu dibandingin terang udah gak bisa bersaing sama anak-anak muda gitu itu aja sih ya ini ada untuk digital asset pemahaman digital assetnya kita bisa berkunjung disini apa sih yang ditawarkan oleh dia komunitasnya apa pressingnya gimana pressing itu untuk yang kalau kita mau bergabung disitu kalau mau NFT gimana kita mau create NFT ini cuman saya cari-cari aja mana yang kira-kira bisa saya gunakan untuk belajar spasial X apa saja yang bisa kita jadikan sebagai digital asset yang non-fugible yang harganya bisa kita buat semena-mena gitu gak atau gak koreatif dengan sesuatu nah ini NFT ini bukan benar-benar membingungkan saya kalau dengan konsep entanglement NFT itu entangle dengan apa ini benar-benar saya masih bingung ini tapi kalau dia tidak punya real value dia hanya di hanya di perdagangkan di dalam spiritual world apakah mungkin ya itu question mungkin tapi kan selalu itu kan dikoneksikan dengan sesuatu yang ada di dunia nyata apakah itu brand personal brand apakah itu company brand jadi itu bentuk lain dari entanglement kalau salah satu hilang carry-nya juga ikut hilang entanglement oke selanjutnya saya 3 menit lagi digital asset digital asset dengan konten kreator crypto voxel dia menggunakan istilah sendiri tentang apa itu voxel voxel itu singkatan dari volumetrik elemen seperti pixel kalau pixel itu kan poin elemen kalau voxel itu barang yang volumetrik yang bisa digunakan untuk membangun struktur istilahnya menggunakan parcel kayaknya saya udah bukan zamannya begini saya penuh dengan kebingungan aja bingung-bingungnya aja tapi paling enggak sudah berkunjung dan sudah melihat digital asset juga ada di central land sibuk jualan kemana-mana ada di central land ada earth jual karena saya yang sering nge-click itu di facebook saya jadi di di terus di bombardi terus sama yang kayak gini-gini yang lumayan jadi tahu ada berbacam-bacam di sini ada berbacam-bacam opsi di situ di situ silahkan di kunjungi lalu ada construction service itu juga saya masukkan ke dalam digital asset lalu ada content creator yang namanya metacus billboard lalu ada experience immersive experience project jadi kalau kita lihat ini tadi kalau kita petahkan tadi di peta virtual reality dan augmented reality dia akan lebih kebawah jadi dia akan benar-benar meng-create bahwasannya avatar itu sebagus mungkin memberikan immersive experience kepada kita ini experience masuk dalam kelompok activities menurut kajipil Morgan tadi lalu ada game ini yang paling saya kira ini yang paling tua karena sebelum ini dulu gabung menjadi convert dalam metaverse dia kan sudah punya judiannya sendiri dia punya culture-nya sendiri membuat peradaban sendiri jadi moto-nya dia kan in every adult there is a child di tiap orang dewasa itu ada anak jadi gak ada batas umur yang anak-anak tapi orang tua juga masih tertarik main di sandbox itu karena tadi kita juga masih punya jiwa anak kecil di dalam diri kita biarpun sudah setua saya content creator lalu ada menjual baju seperti saya tunjukkan tadi seberapa immersive menjual baju itu bisa kita create sendiri kita bisa kita create sebagai ini sebagai provider dari produk yang ada di virtual world menggunakan IOT tadi ya kita bisa benar-benar meng-create baju beneran dan mungkin kita main di sebelah yang lebih intimate itu daripada kepada eksternal lalu ada karaoke online ada ada contohnya lalu ada mungkin yang paling spektakuler ini kalau kita nggak mau susah ada metaverse as a service kita tinggal order mau apa terserah dia dia mau create di mana kita mungkin bisa minta jaringan yang kita mau misalnya di mana kita mau di create di mana selama dia memenuhi kriteria tiga itu ada tiga layar ada layar interface ada layar logiknya dan layar datanya ini dia bisa menyediakan kepada kita apakah on request saya nggak tahu tapi mungkin juga tergantung kepada seberapa mahal kita mau bayar karena bolak-balik akhirnya dia harus kembali kepada pengembangnya juga nah gitu Ibu Pak sekalian cerita saya sebenarnya ingin cerita apa yang ada di dalam pemikiran saya ini sebelum berangkat kepada apa adanya entanglement itu saya pelajari dulu semua ini dan saya dapat gambaran yang biarpun belum sangat detail tapi bisa saya propose itu cuman kalau mau ditulis sebagai artikel itu saya kesulitan karena saya tidak mendapatkan cukup cukup paper yang membahas itu maksudnya itu mungkin saya harus cukup sebagai ide disini kalau mau ditulis sebagai paper itu nanti mungkin ya pertanyaan besar kalau ada yang mau nyuri sebagai paper memang enggak gitu oke terima kasih banyak Pak Gadang jadi materi yang disampaikan menurut saya sangat menarik disini karena metaverse menjadi hot topic atau juga menjadi hot issue yang banyak kali diperkenalkan dalam dunia akademis maupun dalam dunia profesional nah jadi untuk sesi berikutnya jadi ada sesi tanya-jawab disini jadi saya silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan disini atau mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Pak Gadang mungkin bisa melalui kolom chat atau mungkin bisa bertanya langsung kepada Pak Gadang silahkan Bapak dan Ibu saya boleh bertanya Pak Rizah oke silahkan Bapak Pak Gadang terima kasih Pak apa paparan pagi hari ini terus terang membaca metaverse memang agak berat tapi apakah metaverse ini lebih lari itu kepada masalah behavior Pak karena kalau di bidang saya di finance kemarin saya mengikuti mungkin mungkin ada sekitar 4 seminar baik yang ada dari luar maupun juga di dalam itu banyak sekali meninggung tentang bagaimana mengolah perilaku terlebih perilaku orang-orang karena di finance perilaku bagaimana mengelola keuangan di perusahaannya nah sehingga dengan kondisi demikian orang bisa mendapatkan keuntungan atau taking profit dari kalau dia melakukan investasi dalam satu saham atau juga dalam satu usaha mungkin Pak Gadang diberikan pencerahan bagi saya apakah ataukah itu adalah masih belum begitu pas atau mungkin itu salah silahkan terima kasih Pak tanya-tanya Pak susah banget kalau menurut tema saya metaphors akan meng-create behavior dia create behavior sama kan teknologi social media juga create behavior dunia sekarang jadi kacau balau itu gara-gara social media sekarang Elon Musk ngambil alih Twitter sebetulnya saya merasa keberatan sama juga Federal Amerika juga keberatan juga karena ada sesuatu yang dilepaskan disitu yang menurut kita harusnya dikendalikan apakah dia digunakan juga untuk mengendalikan behavior saya tidak bisa jawab apakah kita bisa mengendalikan behavior karena kalau mungkin kalau profesional secara profesional kita bisa menggunakan teknologi virtual ini untuk bisa mengenforce perilaku yang juga itu masih questionable apakah kalau kita menggunakan sesuatu itu kalau semua deal itu kita lakukan di blockchain apakah kita akan menghindarkan korupsi itu juga masih questionable tapi ada kesempatan nya disitu jadi mengetahui saya ada kesempatan yang diberikan dari karena teknologi itu bisa mengendalikan behavior seperti blockchain karena jadi transaction medium itu dihilangkan jadi sesuatu transaction medium itu kan opportunity dan dibuat asimetrik itu sehingga hanya orang yang tahu saja yang bertransaksi disitu yang tidak tahu tidak mendapatkan apa namanya benefit apa-apa itu dari sisi misis jadi itu asumsi Pak ya itu cuma dugaan saja tapi kalau emat saya dia akan juga akan meng-create BIPR dan kalau company nanti migrasi ke situ atau membuat dualisme di situ maka dia akan membangun peradaban baru seperti yang kita lihat pada waktu reproduksi industri pertama industri kedua dan ketiga dimana teknologi itu digunakan dalam bisnis dia meng-create perilaku-perilaku baru energi apa namanya uap listrik itu kan membuat tatanan baru di dalam peradaban menurut saya metapos itu itu akan sukses kalau dia juga nanti menjadi tatanan peradaban otherwise itu karena itu saya mengusulkan ini itu harus entangled gitu jadi kalau kita multifer jadi apa yang kita alami di sini itu juga harus terjadi di dunia digital dan itu ada kaitannya yang tidak akan lepas satu dengan yang lain jadi seperti kalau sering saya diskusi dengan bu Rata multi multiverse itu itu adalah bahwa seturnya kita itu ada di beberapa secara bersamaan itu yang saya definikan sebagai entangled kalau kita teletransport teleporting yang ada di science fiction itu juga entangled itu kalau dia tidak entangled maka energi kita itu tersebar tidak akan ngumpul gitu Pak hati mudah-mudahan tidak menjawab mudah-mudahan silahkan yang lain Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan kepada Pak Gadang Pak Ali komentar aja Pak ke Pak Gadang oke silahkan Pak Andri ya terima kasih Pak Gadang presentasinya menambah pengetahuan banget buat saya Alhamdulillah Pak pasarnya ngomong gitu saya jadi bersyukur latar belakang pemikiran itu Pak jadi ada tempatan besar yang mungkin selama ini missing ya dari pembicaraan metaverse itu dimana orang sering ke praktikal dan terutama di teknikal mungkin how-nya lebih banyak how-nya tapi sebagai akademisi kita memang perlu menggali asal-muasal terus tadi ini adalah konvergensi dari beberapa teknologi saya sangat setuju semua teknologi Pak semua teknologi digital semua teknologi digital ya muaranya kita sudah bisa bayangkan ke metaverse dan memang ini proses yang sedang sedang mematangkan sedang mencari identiti dan mencari bentuk mencari bentuk dan saya rasa akan sangat dinamis yang kita agarapi beberapa tahun ke depan ini buat dosen-dosen kita peneliti muda-muda itu suatu hal yang sangat kaya untuk kita tapi saya rasa legasi Pak Gadang itu kadang-kadang enggak terlihat Pak jadi mungkin saran saya tim Pak Gadang harus menuliskan pemikiran tadi Pak jadi dalam bentuk apa gitu ya mungkin paling cocok si buku ya Pak jadi Bapak saya donasikan aja Pak tapi originalitas itu susah Pak originalitas saya nangkepnya juga susah menangkap originalitas karena saya nangkepnya mungkin sepersepsi saya jadi kalau originalitas Pak Gadang legasinya itu jadi ada itu aja sih komentar saya Pak Gadang terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih dukungannya silahkan yang lain Bapak dan Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Gadang ada Bapak dan Ibu oke kalau belum ada sekarang jatah dari moderator Pak Gadang jadi saya sendiri saya sudah berharap berhenti jadi sebenarnya apa yang Pak Gadang peparkan pada pagi hari ini sebenarnya menurut saya ini sangat menarik ya Pak Gadang karena bulan lalu saya sempat menulis opini terkait metaverse itu sendiri kemudian saya hubungkan dengan akutansi jadi saya menulis opini di kompas disitu berjudul metaverse dan akutansi saya sedikit bercerita terkait metaverse itu kalau tadi Pak Gadang apa namanya Pak Sangguda-guda saya sendiri juga Pak Sangguda-guda di dalam tulisan itu saya mengatakan bahwa sebenarnya saya sendiri agak ragu sebenarnya kalau metaverse itu benar-benar pure itu bisa diterapkan di Indonesia kalau di negara-negara maju oke itu make sense ya karena terlebih dia punya STM yang bagus dia punya perkembangan ekologi yang jauh lebih baik berbandingnya dengan Indonesia nah kalau orang Indonesia misalkan lebih banyak kita itu ikut-ikut ya ketika ada yang booming begitu kan ya kita langsung ikut-ikut aja bahkan pekan lalu begitu kan ya bahkan kementerian dalam negeri ya jadi itu para PNS-nya itu sudah tiba-tiba sudah disusupi begitu kan ya bahwa pelayanan yang bagus itu dengan pelayanan yang menggunakan metaverse dan sebagainya tetapi di tulisan itu saya menjelaskan bukan menjelaskan sebenarnya saya beranggapan bahwa sebenarnya metaverse kalau di dalam dunia akutansi itu itu sebenarnya sangat sulit sebenarnya kalau di gara maju sudah banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan yang mulai menggunakan itu pendekatan ataupun juga pengadopsian pokoknya semuanya berubah dengan metaverse sudah banyak tapi di Indonesia menurut saya belum nah pertanyaan saya mungkin seperti ini itu pandangan saya Pak Gadang mungkin Pak Gadang bisa saya ingin tahu di sebenarnya pandangan Pak Gadang apakah iya sebenarnya kalau metaverse itu dipakai di Indonesia itu sebenarnya apakah cukup mungkin sebenarnya apakah itu dalam artian emang benar-benar sanggup sebenarnya orang kita kalau kita karena ini metaverse itu pasti kan apa namanya nggak bisa lepas dari pengguna teknologi bahkan kita harus akui juga pengguna teknologi di kita itu pun juga berantakan kemudian bisa dikatakan infrastruktur teknologi kita pun juga nggak merata di Jawa dia paling banyak di dalam artian paling bagus teknologinya kemudian di Sumatera dengan sebagainya bisa dibilang itu pun juga nggak sebagus padahal bisnis itu kan connected semuanya pasarnya itu bukan hanya ada di Jawa pasarnya ada di mana pertanyaan saya apakah mungkin mungkin lebih kemungkinan sebenarnya dunia metaverse itu itu benar-benar bisa diterapkan dalam banyak sekatakanlah para pelaku usaha itu yang ada di Indonesia mungkin itu saja Pak Gadang ini pengalaman saya pengalaman saya saya besar itu sebagai teknologi planner dan sebagai teknologi planner itu waktu kita merencanakan mau mengadopsi kita itu harus menguji sofistikasi dari marketnya istilah saya itu sofistikasi market karena pengalaman kita pengalaman saya sebagai orang yang membeli teknologi dan menginstall lalu menjual kita itu selalu nge-lag kenapa kita nge-lag itu karena kita selalu minta bahwa ada ada bukti bahwa ini sudah beroperasi dan jadi namanya adalah apa namanya saya lupa ikirannya istirahannya itu adalah optimal design jadi kalau kalau kita belajar dari Gartner Gartner itu kalau satu solusi itu bisa didekati dari berbagai macam teknologi dan apa namanya yang menang nanti yang adalah yang secara desain paling optimal sekarang itu kita lihat dari sisi metapas itu yang besar itu siapa tadi decentraland itu kan lebih sebagai game roblox itu misalnya dia lebih lebih tua yang second life itu kita lihat aja second life itu ada sejak tahun berapa ya 2000 saya lupa ya sudah scan 10 tahun tapi segitu-segitu aja gitu jadi ngelag gitu kalau kita itu biasanya follower di sini kita gak pernah akan jadi apa namanya premover jadi selalu kita akan melihat apa yang di luar nanti sukses maka akan ditiru jadi barometer saya lihat aja di luar negeri terus tambahin timelagnya timelagnya itu ngitungnya agak susah karena itu menyangkut infrastruktur infrastrukturnya kalau hanya misalnya perangkat kita bisa beli equipment kita beli tapi bandwidth kita gak bisa beli kita harus bangun nanti kalau nanti Elon Musk itu sudah bisa memberikan bandwidth gratis itu mungkin semuanya akan bisa pindah nah itu pertama yang kedua market sophistication itu itu mengikuti kurvanya Roger itu saya mohon maaf ke Bu In dan Bu Maya karena dia mengikuti kurvanya Roger jadi selalu ada yang namanya teknologi yang memang sangat senang dengan teknologi lalu dia tiap kali ada teknologi baru dia adopsi tapi jarang sekali di level institusi jarang sekali itu kalau sampai ada yang kayak gitu menurut saya terlalu cepat juga karena belum juga melihat value-nya apa kalau dia masuk dalam metaverse melakukan misalnya conversation di metaverse itu sebenarnya value-nya apa apakah benar dia bisa menghilangkan jarak itu lalu dengan avatar yang hanya skematik apakah dia merasa berada di dalam ruangan meeting apakah tidak lebih baik seperti sekarang saja kita ini pakai zoom pakai skype itu kan lebih memberikan intimasi dibandingkan dengan kalau kita harus masuk ke dunia virtual yang bahkan imersif imersifnya imersif itu masih kita ragukan ini saya bandingkan yang kita bandingkan itu yang versi meta sekarang facebook sekarang itu dengan yang avatarnya dari studernya saya lupa kan imersif itu beda nah itu jadi tadi pertama ada timelag itu yang kedua ada kendaraan infrastruktur jadi kedua itu itu kita bisa ngitungnya disitu itu pengalaman saya bahwa timelag itu adalah akibat dari sofistikasi dari custom jadi marketnya belum mampu bayar sehingga kita bangun infrastruktur itu baru sekian tahun lagi kemudian baru akan ada usernya itu juga pengalaman di 3G pengalaman di 4G sampai dikejar-kejarkan di 4G baru pindah itu nanti masuk ke 5G juga nanti bingung apa namanya access capability nya ini mau digunakan buat apa belum ada yang bisa beli itu masih jadi saya gak bisa menjawab langsung tapi pengalaman saya cerita bahwa timelag dan sofistikasi dari customer semuanya baik terima kasih banyak Pak Gadang oke Bapak Ibu yang lain mungkin ada lagi ingin ditanyakan satu penanya satu penanya lagi mungkin Pak Gadang baiknya tidak ada lagi yang mau bertanya gak tahu nih mau apa gak mau bertanya atau memang malu untuk bertanya saya kira waktunya sudah mendekati ini Pak Gadang jadi kita cukup oh ini ada oh tidak ya jadi mungkin kita cukupkan saja untuk online seminar kita pada hari ini jadi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Gadang jadi apa yang disampaikan menurut saya sangat-sangat menarik pada pagi hari ini kemudian saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang berkenan meluangkan waktunya untuk hadir dalam online seminar pada pagi hari ini jadi terima kasih banyak dan mungkin bagi Bapak dan Ibu kalau punya waktu nanti siang nanti pada pukul 13.30 kita juga akan punya online seminar dengan menghadirkan Ibu Ratna dan kemudian untuk tema yang akan didiskusikan terkait tips dan trik untuk lolos untuk mendapatkan dana hibah jadi mungkin itu saja sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gadang dan juga Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam online seminar pagi hari ini terima kasih banyak kita cukupkan mohon kita pada pagi hari ini terima kasih banyak Pak Gadang terima kasih juga kepada Ibu Pak sekalian Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon pamit terima kasih Pak Gadang terima kasih Pak Gadang terima kasih Pak Gadang Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.